Jakarta adalah sebuah ibu kota dan juga salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota yang memiliki sebanyak 5 kota administratif, salah satunya adalah Jakarta Timur. Kota administratif yang pusat pemerintahannya berada di Cakung ini, memiliki luas wilayah sebesar 188,03 km persegi, dan menjadi wilayah terluas se-DKI Jakarta. Tidak heran, di wilayah ini terdapat banyak tempat yang dijadikan objek wisata, salah satunya adalah Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini berada di Jalan Monumen Pancasila Sakti No. 1, RWS 9, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Tujuannya dibangun Monumen Pancasila Sakti ini adalah untuk yang pertama memumpuk jiwa kursa TNI, karena yang korbannya ini adalah TNI. Dan kemudian yang kedua adalah untuk mengenalkan terhadap generasi-generasi kita penerus, supaya tahu sejarah bahwa di sini tempatnya kejadian yang dilakukan oleh BKI. Dan kemudian yang ketiga adalah agar kita tetap selalu waspada terhadap bahaya latihan kompon. Kalau paling histori, tempatnya di sini adalah sumur. Karena sumur itulah tempat di kuburnya para pribangkatan darat yang mereka culik dan mereka bunuh, dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Dan bahkan orang atau warga menyebutnya adalah sumur buang buaya. Itu adalah salah, jadi itu adalah sumur maut. Itu dikatakan sumur maut, karena di situ dikuburnya adalah para perangkatan darat yang mereka culik dan mereka bunuh. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam sumur tersebut, disiksa terlebih dahulu. Karena di situ disebut sumur maut. Kalau itu adalah dulunya sumur yang digunakan oleh warga sini atau yang punya sumur tersebut untuk cuci pakaian dan tempat mandi. Fasilitasnya di sini jelas tempatnya luas, bisa foto-foto. Dan bahkan di sini juga ada seperti Instagram, bisa bebas foto. Dan ada aturan-aturannya tidak boleh makan atau membawa makanan di lokasi sini. Yang terutama tidak boleh merokok. Kalau untuk tiket masuk untuk anak sekolah untuk sementara nih ya, sampai sekarang ini belum ada kenaikan. Kalau anak sekolah Rp2.500, kalau untuk umum Rp4.000. Kalau beli di sana itu, kalau kendaraannya itu paketan. Jadi stiker, buku dan parkiran. Jadi jadi satu harganya. Kalau untuk perorangan Rp4.000. Kemungkinan minggu depan atau Desember sudah naik. Yang umum itu Rp5.000. Yang anak sekolah bisa Rp3.000. Kalau manfaatnya banyak ya. Dengan berpunyunya ke sini, kita lebih tahu sejarah. Karena ini adalah tempat bukti dan nyata yang tidak bisa dibungkiri. Seperti sumur. Ya, itu sumur masih asli sampai sekarang. Cuma hanya dibikin beton supaya tidak longsor. Dan kita lebih paham, lebih tahu bahwa sejarah yang ada terjadi pemberontakan PKI itu ya di sini. Monumen ini dibikin khusus untuk mengenang jasa tujuh pahlawan revolusi dalam tragedi G30 SPKI. Patung tersebut diantaranya adalah Panglima Angkatan Darat. Pada masa pandemi ini, Monumen Pancasila Sakti merupakan pilihan tempat wisata bersejarah yang tepat dan wajib dikunjungi. Karena di sini tidak hanya sebagai tempat hiburan wisata, namun juga bisa memberikan ilmu dan informasi tentang pengetahuan sejarah pahlawan pada masa G30 SPKI. Terima kasih telah menonton!